video kali ini disini saya mau share ataupun ingatkan kembali buat temen-temen ya kalau misalkan temen-temen disini mengalami update nya gagal ya temen-temen ya terutama mau update ke versi terbaru itu yang perlu diperhatikan adalah framework nya ini banyak banget yang bertanya Bang bilang kok saya nggak bisa ke update gitu ya Nah itu temen-temen harus dilihat dulu ya kalau misalkan temen-temen disini pengguna Xiaomi ya terutama misalkan mau update sama region misalkan Indonesia ke Indonesia itu temen-temen harus sesuai framework nya ya seperti itu sebenarnya saya sudah sering bahas di channel ini cuy ya nanti saya akan kumpulkan lah ya video-videonya di satu playlist di temen-temen nanti bisa disimak aja ya yang gagal update kemudian cara dengan rename ya kalau update dengan cara rename itu masih bisa cuy ya tetapi kalau misalkan temen-temen disini mau coba downgrade jangan gunakan mode ataupun jangan menggunakan metode rename jangan cuy meskipun ada beberapa yang berhasil ya karena yaitu resiko kalau misalkan temen-temen downgrade dengan cara rename itu bisa bootloop ya HP nya bisa mati gitu ya dia stok logo dan lain sebagainya perlu dibawa ke SC flash dan lain sebagainya kalau misalkan sudah di UBL mah gampang cuy tinggal pakai mi flash aja tapi ya PC ya nah ini yang banyak kasus itu belum di UBL downgrade dengan cara rename jangan cuy ya kebanyakan gagal kebanyakan dia stok logo gitu loh ya Nah jadi disini saya contohkan aja nih ya disini kalau misalkan temen-temen download lewat MIUI downloader itu boleh-boleh aja sih itu juga ya resmi ini MIUI downloader gitu kan kalau misalkan temen-temen disitu nggak nemu framework nya bisa lewat websitenya Nah disini kita coba download dulu untuk apa namanya MIUI downloader ya Nah kita coba masuk dulu ke MIUI downloader seperti ini Nah nanti biasanya disini tuh akan tersedia your device ya ataupun smartphone HP HP temen-temen yang dipakai langsung disini ada nih Nah ini contoh Poco X3 Pro ya nah langsung aja temen-temen masuk disini kemudian langsung ke MIUI stabil udah lah jangan coba-coba Mi Pilot cuy itu biarkan nanti saya aja yang review ya kalau ada di Mi Pilot ataupun di MIUI daily beta lah ya Nah temen-temen disini ini fokus aja yang di MIUI stabil yang sudah tersedia Oke nah disini temen-temen masuk cari ya sesuaikan Nah bang saya di MIUI Indonesia nih di MIUI ID saya sebelumnya sudah update ya ke MIUI 14 ya tapi saya mau downgrade kok nggak bisa yang pasti temen-temen kalau downgrade itu harus UBL dulu ya Nah kalau misalkan temen-temen disini sudah update ke MIUI 14 Indonesia dan tidak nyaman kalau saya pribadi guna menggunakan Global Mi itu enak banget cuy Poco X3 Pro ya kalau Indonesia memang sih kurang apa ya bukan kurang sih kayaknya ini nggak tahu nih developer di Indonesia untuk pengembangan Mi 14 Poco X3 Pro nggak berkembang cuy aneh saya ya kecewa lah sebenarnya makanya saya pindah ke MIUI Global Mi ya seperti itu nggak pakai lagi di Indonesia stabil ya Nah di sini Indonesia stabil malah dia ngasih frameworknya di 13.0.1 yang sebelumnya di rollback karena itu kenapa si developer ini merollback MIUI 14 Indonesia mungkin dia banyak masalah di situ teman-teman ya banyak bug dan lain sebagainya tidak nyaman panas lah banyak tetek bengeknya pokoknya gitu ya makanya dia di downgrade ke yang stabil di 13.0.1 untuk di Indonesia stabil ya nah ini seperti itu cuy nah ya mohon disimak nih ya bagi teman-teman yang bertanya mohon maaf saya nggak bisa jawab satu persatu ya seperti itu nah kemudian disini yang jadi permasalahan nih Bang saya downloadnya itu kalau mau update itu pakai file recovery atau pakai passboot nah kalau misalkan HP teman-teman sudah di UBL itu bisa gunakan passboot nanti via Mi flash ya seperti itu via Mi flash untuk update-nya cuman rata-rata kalau fastboot itu size-nya akan lebih gede ya Nah di sini teman-teman bisa lihat ada 4,5 giga sedangkan yang recovery di 3,1 giga nah kalau feel recovery ini ini masih bisa kita gunakan tanpa bantuan PC ataupun tanpa harus UBL biasanya ini lewat nah disini aja lewat pengaturan kemudian ke versi MIUI tentang telepon versi MIUI nah disini update dengan cara pilih paket pembaruan secara manual itu bisa gitu ya nah karena MIUI 14 di Poco X3 Pro ya itu sudah menggunakan Android 13 ya sudah menggunakan Android 13 cuy di sini ya nah ini oke nah oh sorry sorry teman-teman ini harusnya oh iya kalau MIUI 13 di Poco X3 Pro masih Android 12 ya nah jika teman-teman sudah berpindah ke MIUI 14 itu akan menggunakan Android 13 ya seperti itu ini di Poco X3 Pro Indonesia ya nah kalau stabil dia sudah menggunakan Android 13 ini harusnya Android 13 ya ini salah nih rata-rata memang ngasih datanya apa penjelasan untuk deskripsinya di MIUI downloader suka salah cuy ini MIUI sorry ini Android 13 harusnya Android 13 ya seperti itu nah jadi kalau misalkan teman-teman ingin update itu harus dibentokin dulu ya versinya misalkan untuk di versi contoh aja di Global Stable ya ataupun di Global Mini kita coba old version sebelum ke Android 13 ini teman-teman ya ini ada MIUI paling finalnya di 13 yaitu ada versi 13.0.9 nah kalau misalkan teman-teman disini sebelumnya di MIUI 13.0.5 ya ini ataupun di MIUI 14.0.4 gitu kan nah mau update ke MIUI 14 itu disarankan teman-teman update dulu ke finalnya kesini ya menggunakan file recovery ini teman-teman ya Nah gunakan file recovery nanti download aja nih langsung tuh ya langsung masuk ke Google Chrome langsung download ini batal ya saya nggak download dia akan langsung masuk sini nah seperti itu nanti teman-teman install dulu baru dari sini ya Nah baru dari sini teman-teman download yang versi 14.0.1 ya recovery ya jangan fastfoodnya recovery aja lah gitu ya masuk ke recovery sini biasanya kalau misalkan teman-teman nanti sudah ke update ke MIUI 14.0.1 ini dia itu nanti akan muncul notifikasi pihak otak ya ke versi MIUI 14 terbarunya yang saat ini untuk Poco X3 Pro dia itu di MIUI 14.0.3 yang versi globalnya ya Nah di versi ini saya rasa nyaman lah enak cuy main mobile legend record pakai 90 fps mainin game terbaru dari Garena Undown itu lancar parah cuy aman ya di Poco X3 Pro MIUI 14 Global Mini ini dan memang saran saya sih kalau yang masih di MIUI 14 sorry yang masih di MIUI Indonesia itu sebaiknya pindah aja ke MIUI Global Stable Mi ataupun kalau memang teman-teman suka di EEA silahkan tapi ya rekomendasi saya sih tetap di Global Mi yang saya pakai saat ini cuy seperti itu ya silahkan teman-teman ya seperti itu jadi kesimpulannya kalau misalkan nanti teman-teman mau update harus sesuai region itu ya kalau misalkan teman-teman ingin pindah room atau pindah region itu bisa dengan cara rename itu bisa saya sudah buktikan sendiri ya khususnya di Poco S3 Pro di Poco F3 bisa di Redmi Note 11 saya juga sudah coba bisa cuy itu ya nah jadi gitu kalau lengkapnya tutorial saat rename saya juga sudah buat lah nanti saya simpan link videonya di deskripsi video ini gitu ya oke ini hanya khususnya menjawab buat teman-teman yang masih bingung yang masih belum berhasil ya untuk update dengan cara manual aja ya yang udah tahu yang udah paham bener ya nggak usah ngoceh bang itu kan udah dibahas berkali-kali ya nah disini saya bertujuannya untuk teman-teman yang masih bingung yang masih baru pegang Xiaomi pengen update manual nah itu ya nanti selengkapnya untuk tutorial-tutorial lain cara update manual bisa dicek aja di deskripsi untuk link videonya gitu ya oke mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang masih gagal ataupun yang lainnya oke itu aja semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya cuy sim